Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat malam teman-teman, perkenalkan saya Arief Brata dari Makassar Saya sama seperti Pak Nurdin dan Pak Asis dari Makassar juga Sama-sama Ki Tapi bedanya saya di Makassar, bukan siapa-siapa Pak Nurdin di Makassar, woy balihonya besar sekali Iya, balihonya besar sekali Saking besarnya, balihonya itu dibikin titik temu sama orang-orang Misalkan nih, halo kok dimana bro? Saya udah dibawa hidung Pak Nurdin nih Kok dimana bro? Ini saya dibawa jenggot Pak Asis Jadi dibikin titik temu Tapi memang tahun ini di Makassar itu tahun politik Jadi banyak paslon-paslon gubernur, wali kota, bahkan presiden Saya pernah stand up di kafe Kafe-nya itu cetak foto saya jadi baliho Di depan kafe-nya Ibu saya telpon Halo Arief Iya Bu Kok jadi gubernur? Astaga bukan Bu Ya Allah wali kota Bukan Bu Presiden Ya Allah bukan Bu Saya belum punya banyak uang kayak Pak Nurdin Iya Pak Boleh lah saya Pak jadi ajudan pribadi, gak apa-apa Pak Ya Pak Nurdin yang punya Makassar-Makassar setengah Kayak ini ajudan pribadi, tau gak ya? Itu orang Makassar itu Iya Tapi yang banyak, selain baliho yang banyak di Makassar Banyak juga apa? Pengemisnya Pengemis di Makassar itu punya jurus serbu bayangan Iya Misalkan lagi di Lampu Merah Itu tiba-tiba datang, kak minta kak Wih saya kasih ini Nggak lama temannya datang Kak, saya juga kak Ih, nggak tau dari mana tuh keluar dari tanah apa dari kenalpot Nggak tau Datang aja kak Uang kak Saya juga kak Kak, minta powerbank kak Ya Untung saya baik ya Saya kasih Coba kalau saya antagonis kayak ibu-ibu di sinetron Ada yang datang, saya kasih Ini sayang, sini manis Bau Ini sayang, dua ribu Dia tidak tahu Kalau itu uang monopoli Ada lagi yang datang Sini sayang Ini sayang, dua ribu Dia tidak tahu Kalau itu uang lima puluh ribu Saya yang Saya sih nggak apa-apa Minta-minta begitu Hitung-hitung sedekah ya Nggak apa-apa sekitar sedekah Tapi yang bahaya dia Mabuk-mabuk pakai lem Isap-isap lem, tahu nggak Dia isap-isap lem Ya Allah, manfaatnya apa Mabuk tidak hidungnya lengket Kan bahaya Iya bahaya Apa manfaatnya Kecuali ada manfaatnya Misalkan habis ngelem kan Aduh Sepatu saya jebol nih Aduh Oh iya ini masih ada lemnya Nggak apa-apa Begitu ada manfaatnya kan Ya Allah Ini kasihan Belum lagi kesehatan pendidikannya Itu dia tidak takut itu Kita tuh Waktu saya dulu kecil Itu takutnya Wah Bukan sama anak jalanan Bukan Tapi Petugas imunisasi Karena kata-katanya itu Merusak otak saya Pasti Tahu ini kata-katanya Sini sayang manis Bau Nggak sakit Kayak digigit semut Iya kan Kayak digigit semut Pas saya coba Iya kayak digigit semut Tapi semutnya pake behel Sakit Tapi ada teman saya Weh Sekali dia maju Weh Kayak digigit semut Sini kak Dia kasih Dilingkari kapur ajaib Biar lagi digigit semut Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dewan juri bagaimana cukup lucu lumayan 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 Pak Aziz gimana Pak Aziz cukup bagus cukup bagus kreatif kreatif ya kalau cuma cukup bagus berarti selesai di sini ya saya masih bisa lucu Pak bisa jatuh dari sini bisa Pak Arif lagi ikut kompetisi Pak di stand up comedy Kompas TV season 8 tahun ini dia salah satu kontestan disana itu sudah juara belum belum baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru doakan pak kemudian dua siapa tahu mau dibantu nanti saya bantu tapi juara iya amin Pak iya amin Pak juara lima iya iya bisa apa-apa dari lapan tapi kayaknya bisa juara satu hari ini amin oh bisa keputusan doang buat juara satu paling tidak juara nggak juara sama lihat nanti sudah juara satu di hatinya Pak Nurdin amin masih mahasiswa atau sudah saya sudah menikah dong Pak Oh sudah selesai sudah sudah selesai pernikahannya sudah selesai Bukan dong eh maksudnya baru nikah Oh kuliah sudah selesai kuliahnya selesai takut ya Pak umur berapa sih uang panai mahal Pak ya umur berapa sih 26 Oh dua-an wajahnya seperti 19 ya Pak ya masih muda sekarang saya tanya apa masih mahasiswa atau sudah sudah selesai kuliah bukanya imut-imut kayak marmut Pak iya kayak malamut malamut jenis lain lagi dong nah ini salah satu anak muda dari Sulawesi Selatan dan memang dari Makasarnya dari Makasar dari kota Makasarnya ya di Goa di Goa di Goa bukan di rumah iya maksudnya bukan gua ini dong jangan bahagia gitu dong bukan bahagia ini sungguh minasa di sana banyak anak muda menganggur iya banyak sekali lapang kerja kurang di gua saya juga sebenarnya freelance Pak tapi lebih banyak freenya jadi di gua banyak anak muda menganggur iya banyak Pak nanti doakan NHAC jadi gubernur lapang kerja kita ciptakan saya jadi bingung ini didoain menang apa didoain kalah pulang ke Goa saya saling mendoakan Pak kita mumpung nih ini kan tadi salah satu lapangan pekerjaan kita mau tahu nih apa kira-kira nih ke prioritas kembali lagi ini semua pilihannya kita kasih ya jadi kita kita berikan pilihan kita mau lihat bagaimana prioritas dari anda berdua dan nanti dibandingkan dengan anak-anak muda baik ya kan jadi akan ada tiga kelompok di sini kelompok paslon tentunya salah satunya saya kasih papan untuk menulis prioritasnya ini kasih Pak Nudin dan Pak Aziz silahkan ini bukannya sama aja sama-sama sama-sama nanti bersama-sama duduk sini aja oh oke Gita sama Arief maaf 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 saya mau anak muda dong anak muda yang dari Makassar mana tadi yang dari Makassar ayo kamu mau maju ke depannya satu lagi kamu nih ayo maju ke depan yuk berdua tepelangan dong buat temen-temennya yang maju ke depannya oke oke silahkan jadi ini papan buat kalian sebentar ya saya ambil micnya untuk kalian namanya siapa kamu pikir kamu bisa mengalahkan kita Raisha Raisha nama siapa gitu ya Raisha ya ini bolpen apa sepidol untuk kalian jadi ada lima pilihan di sini ya silahkan tuliskan prioritas begitu Pak nanti ceritakan juga prioritasnya bagaimana ada lima hal akan kita tunjukkan di layar oke nah ini tanpa urutan apapun silahkan Bapak dan anda semua mengurutkan buat kalian yang prioritas 1-5 itu urutannya bagaimana silahkan kita kasih satu menit nggak usah ditulis ininya silahkan misalkan tulis sembako saja atau perumahan saja atau lapangan kerja saja gitu jadi nggak usah lengkap-lengkap banget atau 4G kenceng tuh kalau saya sih 4G kenceng kalian pilih mana 4G kenceng atau rumah yang milih 4G kenceng emang bener-bener kalian enggak tahu prioritas bener dikasih rumah malam milih 4G coba 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 Bapak sudah sudah ada urutannya kalian lambat sekali patah sekali tidak maju sebagai calon bagaimana Raisha kamu sudah siapa jurubicara kalian terakhir lapangan Raisha langsung aja kamu nunjuk-nunjuk temennya gampang banget ya saya mau tahu dulu Oke saya mau langsung tahu tentu saja dari pasangan calon bagaimana Pak urutan prioritas Bapak-bapak sekalian saya saya pegang sekalian ya Pak ya saya bacakan Oke ini urutan prioritas dari Pak Nurdin dan Pak Aziz tepuk tangan dong untuk pribadi mereka jadi saya bacakan di urutan kelima ada promo wisata urutan keempat 4G kenceng emang sama-sama empat aja nih kayaknya udah ketiga sembako nya harga miring urutan kedua itu perumahan murah meriah dan urutan satu lapangan kerja yang banyak kenapa ini menjadi prioritas sekali dibanding sembako kan ya dengan terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya maka itu akan bisa menyiapkan daripada perumahan orang kalau tidak bekerja bagaimana beli rumah kalau tidak punya rumah bagaimana bisa ada sembako nah jadi ini urutan-urutan daripada menciptakan kesejahteraan jadi lapangan kerja dulu dengan lapangan kerja yang baik ya akan bisa yang sudah berkeluarga atau yang belum keluarga karena ada lapangan kerja dia punya pekerjaan maka dia bisa membeli rumah dalam sebuah rumah tangga tentu butuh sembako nah bagaimana sembako terjangkau oleh karena itu negeri ini tidak boleh kebutuhan dasar manusia itu tidak terjangkau oleh masyarakat banyak maka salah satu program kita adalah sembako terjangkau sembako murah yang bisa dijangkau semua seluruh kadangan oke memang setelah itu kemudian barulah kepada anak muda kemudian barulah untuk wisata bagaimana kalau orang mau berwisata sementara tidak punya pekerjaan tidak punya rumah dan sebagainya tidak ada sinyal tidak ada sinyal lagi kan kalau ke sana nggak ada yang bisa ini promosiin ya kan lewat lewat internet gitu ya oke itu urutan dari anda berdua kita lihat urutan kalian penting nggak ya untuk diungkap ya penting banget dong penting banget ya nanti jadi jangan bisik-bisi nyontek lagi kalian ini coba lihat urutan kalian gimana coba diceritakan juru bicara Aisyah yang kelima ada sinyal 4G yang keempat ada wisata murah terus yang ketiga ada sembako yang kedua ada lapangan kerja terus yang pertama perumahan kamu yakin sinyal 4G terakhir kamu yakin nggak posting instastory adalah nggak apa-apa jangan-jangan handphonenya masih 3G waww atasan 4G ya kenapa saya menduga kalau anak muda tuh 4G itu penting tapi kalian malah menaruhnya di nomor 5 why tadi sih nomor pertama tadi nomor pertama tapi demi pencitraan kalian pindahkan gitu maksudnya ya sepertinya begitu sepertinya begitu tadinya nomor pertama tapi Instagramnya udah di-hack oh Instagramnya sudah di-hack Facebooknya di retas oh iya oh di retas ya jurubicara kalian siapa dia Ayo Arief dari tunjukin dulu urutannya ini ya aduh jelek sekali tulisannya masih bisa paham kiri jelek lagi tulisannya ya langsung dari urutan kelima dari kelima lapangan kerja keempat promo wisata ketiga sembako kedua perumahan yang murah yang pertama sinyal 4G biar bisa video call sama istri ya Allah itu penting ya penting dong walaupun istri yang nggak punya rumah gitu maksudnya kan yang kedua perumahan murah tapi sinyal dulu buat browsing cari rumah kalau pengangguran saya bisa ini pak sinyal 4G pak dia bisa jadi youtuber pak terus nanti bisa beli rumah bisa beli rumah kata lu makasih dong udah diselamatin makasih ternyata begitu anak-anak muda ini mereka ternyata memikirkan rumah loh ya ingin rumah duluan miliki paling enggak nomor dua walaupun tadi saya rasa agak aneh sih 4G duluan tapi rumah tuh menjadi yang utama loh ya betul jadi target juga nanti di perumahan terjangkau karena NHA tidak akan membiarkan ada masyarakat yang rumahnya tidak layak unik karena itu sesuatu nanti masyarakat yang rumahnya tidak ini kita bedah rumah menjadi layak unik alhamdulillah terima kasih banyak terima kasih sampai jumpa mau salaman mungkin sama para calon gubernur dan wakil gubernur nanti ketemu loh dimana saat nanti oke kita masih kembali sekali lagi di talk with timotita bersama kami di talk with timotita Tauk dulu Baru Aisyah Baru Aisyah Baru Aisyah Terima kasih telah menonton